Channel Youtube Aceh Explorer Subscribe, Comment, Like, dan Share Aceh Explorer Jilid 1 Di mana pengajian sebelum ji, katanya terbicarakan tentang pembahagian khawatir Kalau dibagi khawatir nampak macam Dua yang kala terbicarakan delikat Iaitu khatir, goresan hati yang langsung dari Allah tanpa nasbab Terima kasih kerana menonton! Allahumma zidna ilma wa fahma wa hikna bis salihin Wa qismun yuhdithuhu aqibah da'watil mulhimi Fayunsabu ilayhi wa yuqalulahu ilham Dan satu bagian Pena akan bagiannya setelah da'wah malaikat mulhim Maka dibangsakan akannya khatir kepadanya mulhim Dan dikatakan begini khatir akan ilham Goresan hati yang ketiga Terjadi setelah seruan malaikat Yang malaikatnya keken mulhim Goresan yang terjadi setelah da'wah malaikat Setelah seruan malaikat Bisikan malaikat Dipenang dengan ilham Nyanyang keleh Wa qismun yuhdithuhu aqibah da'watil syaitan Fayunsabu ilayhi wa yuqalulahu alwaswasah Wa tunsabu ilayhi Bi anna ha khawatiru minasyaitan Pembahagian yang keput Pena li Allah goresan lam ati Setelah seruan syaitan Setelah nabisikan syaitan Maka kegoresannya Gbangsa kepada syaitan Yang gekin Keseruannya Gekin waswasah Waswasahnya Adalah goresan hati Timbul setelah Bisikan syaitan Maka gekin khawatir syaitan Wa innama hiya fil haqiqati Hadithatun inda da'watih Fahuwa kasababi fi zalik Walakinahu yunsabu ilayhi Dan hanya sanya Dianya khawatir pada hakikat Itu yang terjadi ketika Bisikan syaitan Maka Syaitan itu Seperti sebab Pada demikian khawatir Jadi Bisikannya seiring Ngedakwah Ngedakwah syaitan Ngedakwah syaitan Ngedakwah syaitan Yang ciptakan goresan hatinya Hakikatnya dari Allah Cuman Allah Nenciptakan seiring Dengan bisikan syaitan Pabila goresan yang terjadi Seiring dengan bisikan syaitan Yang gekin waswasah Apabila bisikan yang terjadi Seiring dengan bisikan malaikat Yang gekin ilham Apabila terjadi bisikan yang Seiring dengan dorongan nafsu Maka gekin hawa nafsu Apabila tanpa sebab Tanpa nafsu Tanpa malaikat Tanpa sebab syaitan Yang gekin khawatir ibtidai Langsung dari Allah Ngan putbah model Ngan putbah model Goresan yang nalam Hati manusia Jadi Setiap puh yang timbul dari Goresan hati Dan nyo Nyo hana keluar Dari put macam Masalah hamba Hana getepu Nyo bersumber Dari panik Puh Mesebab Ngan syaitan Puh Mesebab Ngan malaikat Puh Mesebab Ngan nafsu Atau langsung Dari Allah Tanpa nafsu Ngan sebab Masalah Tepu Hana getepu Yang nombor dua Yang jelas Setiap manusia Pementeng yang tergores Di dalam hati Hana lepas Dan hana keluar Dari putbah goresan Cuman untuk Membedakannya Ngan hal yang sulit Karena di Persoalan yang halus Sangat langka Manusia mampu Membedakan Antara Segala Bentuk Khatir Tapi-tapi Timuh goresan Lamati Tapi Hana getepu Nyo Hasil Seruan syaitan Seruan malaikat Atau Nyo Atta nafsu Atau Nyo Atta Takdir Allah Langsung Tanpa sebab Hanya pertama Karena Akibat Hanya ilmi Atau kurung ilmi Tentangnya Ngan salah satu Dan le sebab-sebab Yang lain Yang membuat Manusia tanpa Mampu Membedakan Antara Khatir Syaitan Khatir Nafsu Khatir Malaikat Yang ada Depul Tengok Saya Bicikkan Tengok Tengok Teman Tengok 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 Atau Atau Tengok 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 Untuk Berkemampuan Membedakan Antara Segala Bisikan Syaitan Tengok 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 Antara Duniawi Dan Uhrawi Di Dalam Kehidupan Dunia Han Tengok Bedakan Tengok Dunia Untuk Dunia Tengok Dunia Yang Untuk Akhirat Karena Han Tengok Ilmeh Cinta Dunia Juga Bisa Membuat Kabur Han Dapat Membedakan Antara Segala Macam Bisikan Tidak Tahu Tentang Dunia Dan Segala Sifat Sifat Dunia Juga Nyo Membuat Han Tengok Bedakan Antara Bisikan Setan Bisikan Napsu Bisikan Malaikat Atau Ingin Ketinggian Dalam Dunia Ingin Cari Popularitas Ingin Cari Derjat Dalam Penilaian Manusia Nyo Pun Pabila Sibuk Hati Menginginkan Ketinggian Dunia Mencari Kehebatan Dunia Mencari Derjat Derjat Duniawi Nyo Han Akan Mampu Membedakan Antara Segala Bentuk Bisikan Yang Terjadi Di Dalam Ati Apabila Perkara Perkara Nyot Hana Kuat Keyakinan Tip Ilmi Tentang Akhlak Dan Sifat Ati Hana Ikut Hawa Napsu Hana Cinta Dunia Dan Meta Kehebatan Dunia Yang Baru Bisa Mampu Membedakan Antara Bisikan Malaikat Dan Bisikan Syaitan Tetapi Apabila Nak Perkara Perkara Yang Menghalangi Nyan Han Akan Geto Bedakan Dan Hana Usaha Untuk Gebedakan Hana Pernah Usaha Nyo Sedang Dibisik Ditho Nyo Bisikan Tupo Nyo Bisikan Malaikat Pusyaitan Nyan Hana Rencana Ya Tipe Pakan Memang Tidak Merasa Perlu Karena Tengah Sibuk Cinta Dunia Atau Memang Hana Keyakinan Atau Memang Hansib Ilmi Atau Genyan Tengah Mita Pangkat Dan Jabatan Duniawi Kan Untuk Kepentingan Akhirat Boleh Jadi Sebahagian Bisa Terbuka Sebahagian Tertutup Pakan Pakan Hay Mungkin Karena Wujud Penghalang Sebahagian Semakin Sempurna Penghalang 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 Untuk Tepa Untuk Membedakan Untuk Semakin Tentang Beda Tengah Menyukur Penghalang Tentang Beda Bacut Bila Penghalang Maka Jelas Akan Dih Terbedakan Di Saat Syaitan Sedang Membisik Pasti Terbuka Syaitan Dengan Bikahabang Dengan Bisi Latih Wati Timah Kudai Selamat Langsung Terbuka Yang Tergantung Bersih Atau Hana Bersihnya Dari Perkara Perkara Yang Menghalangi Untuk Mengetahui Perbedaan Antara Semua Bisikan Itu Dan Sepakat Ulama Ulama Segala Syekh Berkata Mangkana Akluhu Minal Haram Siapa Saja Yang Adalah Makanannya Daripada Makanan Haram Maka Dia Tidak Mampu Membedakan Antara Bisikan Malaikat Dan Bisikan Syaitan Bajuh Makanan Harim Mata Akan Gada Kemampuan Membuat Kabur Han Mampu Membedakan Antara Bisikan Malaikat Dan Syaitan Bisikan Pada Hakikat Terjadi Ketika Da'wah Syaitan Maka Syaitannya Semacam Sebab Pada Goresan Hati Maka Maka Gekun Waswasah Gekbangsakan Kepada Syaitan Maka Bisikan Mesebab Malaikat Mulhim Maka Gekbangsakan Kepada Malaikat Maka Gekun Ilham Yang Semua Goresan Pada Hakikat Dia Adalah Ciptaan Allah Munyong Itu Yang Beruk Beruk Sebab Syaitan Yang Geket Sebab Malaikat Yang Hanaget Termasuk Sebab Nafsu Cuma Allah Nasib Yang Hanna Menjadikan Lewat Sebab Langsung Nanti Goresan Goresan Ibtidai Kemudian Ketahui Olemu Setelah Ini Pembahagian Bahasa Goresan Daripada Pihak Allah Ta'ala Secara Permulaan Kadang-kadang Ada Ia Dengan Kebaikan Karena Ikraman Kemudian Yang Perleta Tepu Lihatannya Setelah Terbagi Khatir Kepada Empat Macam Per Yang Perleta Tepu Khatir Goresan Hati Yang Nciptakan Lihat Allah Secara Langsung Kadang-kadang Goresannya Dengan Kebaikan Tergores Lampak Untuk Kebaikan Untuk Hal-hal Yang Baik Yang Goresan Pegat Lihat Allah Karena Nepum Mulia Lihat Allah Sabuh Rahmat Yang Nabi Lihat Allah Kehamba Sehingga Niciptakan Goresan Goresan Hati Tentang Hal-hal Yang Baik Tergores Hati Untuk Kebaikan Kebaikan Dengan Sabuh Rahmat Dan Sabuh Kemuliaan Dari Allah Sehingga Alam Artinya Terbisik Dengan Bisikan Tentang Hal-hal Yang Baik Baik Dan Kadang-kadang Ada Goresan Dengan Kejahatan Karena Cobaan Ujian Dan Karena Nepu Berat Bagi Cobaan Goresan Yang Dari Allah Kadang-kadang Nentik Goresan Kebaikan Sabuh Kemuliaan Kadang-kadang Terbisik Dengan Hal-hal Yang Tidak Baik Tingat Latih Tentang Hal-hal Yang Baik Nepu Nepu Berat Beri Cobaan Nepu Berat Beri Macam Cobaan Dan Balak Hanya Coba Puka Rota Ikut Atanya Atta Tak Sabah Han Tepu Turut Or Nepu Berat Ketanya Disa Tingat Hanya Gak Gak Akan Jadi Beban Disa Hanya Tak Tepu Tanya Sabah Ketanya Baru Beban Hanya Tingat Tepu Tingat Tentang Bukan Beban Nah Hal Yang Beruk Beruk Tingat Tentang Pernih Nah Hawa Tepu Bud Pernih Hanya Ingin Tabubut Disa Hanya Ingin Tabubut Hanya Beban Tetapi Wate Katingat Timoh Keinginan Nisam Buin Naptu Wate Timoh Keinginan Untuk Hanya Tabut Turut Nyan Sabah Beban Tersendiri Maka Cobaan Dari Allah Nucoba At Kijih Yang Dari Allah Kadang Nabisikan Juga Tentang Hal Yang Baik Juga Kadang Terbisik Juga Hal Hal Yang Tidak Dan Goresan Allah Yang Ada Daripada Pihak Malaikat Mulhim Tidak Adaya Kecuali Dengan Kebaikan Menyiu Malaikat Goresan Hati Yang Timbul Yang Mesebab Malaikat Nyant Saba Macam Yaitu Hanya Kebaikan Kebaikan Hanya Goresan Tentang Kejahatan Dan Hal Hal Yang Baik Bahkan Kejahatan Ithuwa Nasihun Mursidun Lam Yursal Illa Lidhalik Karena Dianya Malaikat Itu Penasehat Lagi Yang Memberi Petunjuk Tidak Diutuskan Akannya Kecuali Untuk Demikian Kebaikan Karena Memang Malaikat Nautus Liat 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 Seti Setiap Anak Adam Hanya Untuk Membisikkan Hal Hal Yang Baik Hanya Tugaskan Liat Untuk Menyenabisikkan Kejahatan Yang Dipastikan Menyenangkan Malaikat Malaikat Hanya Pernah Gedorong Untuk Terbisik Dalam hati Hal-hal Yang Tidak Baik Wal-khatirul Ladi Yakunu Minkibali Syaitan La Yakunu Illa Bisharrin Irwa'an Wastizlalan Dan Goresan Al-Lazi Yang Ada Daripada Pihak Syaitan Tidak Ada Ia Kecuali Dengan Kejahatan Irwa'an Karena Untuk Penyelewengan Penyesatan Irwa'an Karena Untuk Penyesatan Wastizlalan Karena Untuk Penyelewengan Bisikan Yang Timbul Daripada Pihak Syaitan Nyau'umumji Adalah Kejahatan Jahat Karena Memang Tujuan Syaitan Untuk Menyesatkan Dan Untuk Menyelewengan Manusia Dari Jalan Yang Benar Dan Jalan Kebaikan Dan Pada Umumji Warubbama Yakunu Bilkhairi Makran Wastizlerajan Dan Kadang-kadang Ada Khatir Syaitan Dengan Kebaikan Karena Tipuan Wastizlerajan Dan Penggiringan Tapi Nafid Tapi Jarang Syaitannya Diyu Kebaikan Tapi Kebaikannya Hanya Jebakan Untuk Itipe Untuk Mengarut Kejahatan Lain Diarahkan Lewat Kebaikan Dan Untuk Digiring Sebagai Jebakan Nafid Yang Kejit Di saat Kebaikannya Timbul Dari Bisikan Syaitan Yang Bek Mikut Bek Mikut Karena Yang Jebakan Ipadah Kebaikan Padahal Untuk Digiring Di dalam Kejahatan Menyanyan Timuh Dari Syaitan Kebaikan Yang Timuh Dari Syaitan Apabila Tepunya Dari Syaitan Yang Hanya Bekut Walaupun Nampak Kebaikan Karena Berujung Kepada Kejahatan Dan Khatir Yang Ada Daripada Pihak Hawa Napsu Ada Ia Dengan Kejahatan Dan Dengan Barang-barang Tidak Kebaikan Padanya Karena Untuk Menegah Dan Menyelewengkan Menyebisikan Napsu Yang Umum Jih Untuk Kejahatan Dan Kebaikan Walaupun Dalam Gambaran Jih Takkan Lentang Kebaikan Ata Nama Yang Yuli Napsu Yang Tidak Baik Karena Yang Yuli Napsu Hanya Untuk Menghalangi Daripada Kebaikan Karena Yui Napsu Untuk Disi Lewengkan Manusia Dari Jalan Yang Benar Pumatang Yui Napsu Napsu Nyo Lepas Galai Macam Model Galai Man Wate Kata Ikuti Atanya Kas Sibuk Pikiran Tata Miki Sibuk Tubuh Berusaha Di Saat Sibuk Tubuh Berusaha Mengikuti Napsu Walaupun Yang Hal Yang Mubah Pasti Kosong Dari Kebaikan Lain Na Rezki Na Peng Lam Ki Ban Tak Peturut Napsu Pastilah Peng Nyan Mungkin Tak Infak Berjalan Kebaikan Memang Kata Manfaatkan Untuk Kepentingan Napsu Sehingga Gada Keuntungan Besar Di Akhirat Akibat Hanya Segala Puyang Kekuatan Dan Rezki Nabil Allah Kata Pakai Untuk Tak Peturut Napsu Memang Nasa Punah Di Akhirat Amin Contoh Dan Sungguh Aku Dapati Daripada Sebagian Ulama Ulama Salaf Bahasungguh Hawa Napsu Pula Kadang Menyeru Ia Kepada Kebaikan Dan Yang Maksud Daripadanya Kebaikan Adalah Kejahatan Seperti Syaitan Pegah Ulama Awai Hawa Napsu Kadang Kadang Nasih Bisik Kepada Kebaikan Tetapi Tujuan Untuk Mengiring Kepada Kejahatan Teranggil Syaitan Syaitan Umum Yang Ia Kepada Kejahatan Tujuan Pertesat Tapi Kadang Kadang Nasih Disah Kebaikan Tapi Tujuan Untuk Pengiringan Dan Jebakan Napsu Lagian Kadang Kadang Nasih Diajak Kepada Hal-hal Yang Baik Tetapi Tujuan Jik Untuk Dalam Jahat Dapat Lagi Orang Habis Leme Ke Gop Habis 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 Leme Nafala Tapi Hinan Kakkan Kami Tak Hebat Kami Tak Tak Burau Kami Tak Nila Ibu Manusia Untuk Ria Hinan Timur Dengki Gara-gara Nair Leme Kata Dengki Ke Gop Buf Gop Gara-gara Ketanya Tak Pubur Kebaikan Kehinan Terkabung Kebaikannya Sombong Dengan Kebaikan Jadi Ujung Kebaikan Yang Disahli Syaitan Atau Nafsu Hanya Untuk Sumber Kejahatan Ilmu Jadi Sumber Kesombongan Dan Ria Ibadat Juga Jadi Sumber Kesombongan Dan Ria Dan Menghasilkan Persaingan Persaingan Dengki Antarsesama Contoh Contoh Bahawa Seakan Nampak Kebaikan Padahal Kebaikannya Menjadi Sumber Kejahatan Yang Tujuan Syaitan Untuk Digiring Kepada Kebaikannya Sebagai Jebakan Pengiringan Selanjutnya Kepada Kejahatan Lain Yang Lebih Besar Nafsu Kadang-kadang Namunan Syaitan Juga Kadang-kadang Namunan Fahadihi Anwa'uha Maka Inilah Segala Bagian Bagian Bago-Bago Khatir Syaitan Khatir Malaikat Khatir Nafsu Dan Khatir Ibtidai Dari Allah Jadi Kesimpulan Dari Kalidah Perkasannya Apa Bahawa Khatir Yang Langsung Dari Allah Khatir Yang Boleh Jadi Dalam Bentuk Kebaikan Boleh Jadi Dalam Bentuk Kejahatan Kebaikannya Sebagai Kemuliaan Dari Allah Dan Pemulia Sehingga Perlemah Yang Gaget Atau Goreeskan Lam Ati Lai Allah Niciptakan Goreesan Lam Ati Hamba Lai Allah Dalam Bentuk Kejahatan Sebagai Untuk Nicopa Lai Allah Sampai Dimana Mau Taat Dan Menghindari Kejahatan Yang Terbayang Lam Dadanya Lam Atian Berarti Dari Allah Dua Macam Menyo Dari Malaikat Cuma Satu Macam Goresan Hanya Untuk Kebaikan Menyo Syaitan Umum Jih Yang Dibisiki Kejahatan Karena Tujuan Untuk Menyesatkan Tetapi Juga Kadang Dibisik Kebaikan Tapi Untuk Sumber Jebakan Bagi Kejahatan Yang Lebih Jahat Keburukan Yang Lebih Buruk Yang Mengimbangi Kebaikan Yang Dibisik Menanti Napsu Umum Jih Kepada Kejahatan Yang Tidak Baik Kepada Hal-hal Yang Tidak Menguntungkan Tetapi Kadang-kadang Gepegah Leulama Salaf Napsu Nyan Sendiri Nasi Disah Kepada Kebaikan Tetapi Hanya Sebagai Jebakan Untuk Menggiring Kepada Kejahatan Yang Lebih Besar Artinya Menjadi Kebaikannya Sumber Kejahatan Yang Lebih Besar Jadi Napsu Nyan Syaitan Nyan Duai Santud Saboh Model Duai Nyan Ban Yang Mandum Bandum Nyan Perleh Bertatepul Ketanya Supaya Mangat Tato'ah Bedakan Terkhawatir Jadi Tentang Bab khawatirnya Mulai dari Pertama Tak perhatikan Baik-baik Sampai Selesai Bandum-bandum Bertatau Semoga Terkhawatirnya Terkhawatirnya Selanjutnya Selanjutnya Akan Tato'ah Bedakan Bisikan-bisikan Yang Bersumber Dari Panik Karena Dengan Tato'ah Segala Hal Macam Bisikannya Akan Gampang Melawan Syaitan Dan Syaitan Sulit Menggoda Di Saat Mampu Tato'ah Bahawaj Sedang Beraksi Membisik Maka Gampang Kita tutupi Takoh Bisikan-bisikannya Karena Tato'ah Syaitannya Adalah Musuh Yang Sedang Menyiasati Dan Menyesatkan Dan Menghancurkan Dan Bila Tato'ah Bisikan Lama Dari Pasti Langsung Tak Lawan Pasti Benci Karena Tato'ah Bersumber Dari Syaitan Maka Pengajian Tanyo Kalinya InsyaAllah Semoga Allah Nabi Taufiq Dan Hidayah Dari Dari Terlanjutkan Dan Bersempat Terlanjutkan Pengajian Selanjut Semoga Bermanfaat Bagi Ketanya Dunia Dan Akhirat Hadan Allah Wa Yakum Ajma'in Wa Allah Muwafiq Ila Aqam Tarik Wa Yahdi Ila Sabili Rashad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh